Intro Hai selamat malam pemirsa Kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Dan seperti biasa WIB hadir di tengah-tengah Anda Untuk menghiasi malam-malam Anda Dengan keindahan dari kata-kata bijak Yang seindah raut wajah Paras dan lubang-lubang komedo Yang ada di motivator kita pada malam hari ini Siapa lagi kalau bukan? Ca Lontor Apa kabar semuanya? Baik Baik Sama Ya sama Di sini yang hadir di studio sudah ada Seperti ada beberapa wajah-wajah baru loh Ca Iya Ayo siapa? David Mana gue liat? Oh David Ini temen saya David Datang Mau minta motivasi dari Ca Lontong Silahkan Jadi begini bung Ca Lontong Saya ini kan pernah ikut kompetisi stand-up comedy Tau Tau ya Terus saya juara satu tuh Tau Nah yang saya kesel Kenapa sekarang juara duanya lebih terkenal dari saya Tau Itu masalah Iya masalah Dia mau cari solusinya ke sini Tapi saya juga tau itu Gimana itu Ca solusinya Padahal pada saat kompetisi itu Saya bercerita soal gimana susahnya saya menjadi tukang ojek Sampai mengantarkan saya menjadi juara Sekarang begitu sudah juara Kenapa dia yang jadi tukang ojek Dia okejek ya Pak ya Iya Yang anda maksud si Abdur Betul sekali Pak Dulu dia juara dua Dia juara satu Dulu anda mengantar anda juara itu Beatnya tentang Susahnya jadi tukang ojek Betul Kok jangan kenapa ini aku Kelepasan kelepasan Baru nanya itu udah kesel nih Gue udah berhari-hari Eh berbulan-bulan nih Pak orang datang kesini Lagi curhat masalahnya dia Terus begitu temennya lebih Terkenal lo mau ketawanya Hei Hei Pak Gak usah juara duanya Pak Gak usah juara duanya Pak Finalisnya aja lebih terkenal Pak Dari juara satunya Pak Pak finalisnya lebih terkenal Pak Hehehehe Jangan patah semangat Terima dengan lapang dada Kita bahas tentang lapang dada ya Menurut kamu sebesar bahasa Indonesia Lapang dada itu Apa ya Berasa lega Jadi kalau anda lalu itu dengan Ya itu tadi Tidak ada beban Merasa bisa menerima senang hati Gak akan ada masalah Hidup anda akan bisa berjalan lancar Syukur-syukur nanti suatu saat anda ikut kompetisi Bisa juara dua Bisa ngetop ya Pak Jokowi Jokowi Beda nih sekarang Terus gimana Sampai lapang dada tuh Ada Empat ciri Saya sebutkan tiga aja Kenapa Bapak katanya ada empat ciri Oh saya sebutkan tiga Karena yang empat Sama dengan yang tiga Iya Salah Yang empat Sama dengan Yang dua Oke Ciri yang pertama Pak Ini Nomor satu Pak Ciri pertama orang yang lapang dada itu Dia suka marah Tapi jarang marah-marah Terus gimana caranya coba Yang gini Kalau dia marah itu marahnya dipendam Tidak dikeluarkan Jadi jarang marah-marah Jadi kalau dia marah-marahnya itu Hanya pas marah Jadi kalau ada orang yang marah-marah pas marah Itu ada kemungkinan dia lapang dada Karena dia marah-marahnya hanya pas marah Kalau gak marah Gak marah-marah Itu loh Ya iyalah Pak Terus yang kedua Pak Yang kedua Kalau ada masalah Pintar menyembunyikan Misalnya masalah Masalah gampang ya Cicilan Iya Dutageh Duk kolektor Anda pintar menyembunyikan diri Kalau ada masalah Pintar menyembunyikan Itu ngumpet namanya Lah ngumpet tapi kan bersembunyi dong Ya Pak ya Yang ketiga Kalau kecewa sama temannya Dia gak marah Oh gitu Pemaaf Toleransi Orangnya toleransi ya Pak ya Kasusnya misalkan gimana Yang kecewa nih Sama temannya Dua-duanya kecewa Malah seneng Wah ada temen kecewa nih Kecewa sama temannya Gak sendirian Kecewa sama teman Lebih banyak lebih seneng Pak berarti yang keempat Pintar menyembunyikan masalah ya Pintar Kalau ada masalah Pintar menyembunyikan Yang keberapa tadi Yang kedua Yang keempat Sama Oke kalau kita lihat disini Sepertinya banyak sosok-sosok Yang kurang lapang dada Itu bisa dilatih gak sih Pak Bisa Gimana sih Pak caranya Ah TTS aja udah Berarti sekarang saatnya TTS Baik disini sudah ada Ini baru ada tiga orang peserta nih Ini juara satu Juara dua nih Pak Waktu Bang Akbar Juara satunya siapa Rian Bener Rian Tuh buktinya lebih ngetop Bang Akbar Soalnya Riannya ke Amerika Lebih ngetop lagi Gak usah jauh-jauh ke Amerika nih Buat pemirsa yang ada di rumah Gak usah jauh-jauh juga Kesini karena punya kesempatan yang sama Untuk mendapatkan 500 ribu rupiah Persembahan dari WIB Iya Caranya gimana Cak Cukup dengan menjawab pertanyaan saya Jawabannya ada lima kotak Huruf kedua U Tidak makan Tidak minum Namanya lagi Tidak Oke Tidak makan Tidak minum Namanya lagi Tidak titik Lima kotak Huruf kedua U Kirimin ke At WIB underscore net Dan jangan lupa pakai Hashtagnya WIB underscore Lapang Dada Karena nanti yang menjawab Paling cepat Dan juga paling tepat Akan mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak Persembahan dari WIB WIB Baik Sekarang kita ke peserta yang di studio Ini bedu kayaknya sendirian Seperti biasa saya sudah menghadirkan ini Untuk mendampingi Untuk melengkapi Kak Bedu Kita hadirkan aja langsung Inladia Sila Purnama Terima kasih Terima kasih Seri khas News Anchor Pak Apa itu? Lama gak diuni kali ya Itu Anchor Anchor Itu Anchor Sila pertama kali ikut TTS Ada kotak kosong diisi Sesuai pertanyaan kita Satu jawaban benar nilai 100 Jawaban salah tidak mendapat nilai Tidak menjawab berarti tidak tahu Mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 Apa hadiahnya? Pengen tahu? Apa? Ini dia Silahkan Bung Alex Bung Alex Tuk-tuk disulit dan kuis psikologi Sebagai rintangan Anda Bila berhasil Hadiah Bunga Bang Yang dipersembahkan oleh Bapak Udi Bapak yang baik hati Silahkan bawa Bunga Siapa Pak kaya benar dia Pak? Namanya Pengusaha apa dia Pak? Kaya dan baik hati Kayanya pengusaha Ini Apa? Pengusaha cangkok rambut Pernah jadi camat Jadi tukang tahu bulat Yang namanya orang merintis karir Kan bisa macem-macem Makanya harus semangat loh Ini teh loh Simpenannya itu teh Wih hebat loh Triliun Pak 30 ribu apa-apa Oke kalau kita Peserta juga harus semangat Kita kasih semangat Ya Ini dia Tetes kita Set Oke Oke Kita beri kata bantu Lapang Dada Oh nomor 5 Lapang Dada Dada 9 9 9 Angga tertinggi yang dipilih Siapa tahu ini keberuntungan Ini ada 6 kotak huruf A di kotak keempat 9 mendatar Pertanyaannya Kalau anda sering nonton film Popeye Oh sering dong Tom & Jerry Sering Sering Spongebob Spongebob Sering Anda kerjanya kuliah gak sih nonton Hahahaha Katanya mahasiswa Katanya mahasiswa Iya pak nonton semua Baik Oke nomor 9 9 6 kotak huruf A di kotak keempat Tokoh Popeye Kalau kita sebutnya Popeye Ya Popeye Itu digambarkan Sebagai seorang Pelaut ya pak Arahnya nih Arahnya pelaut Arahnya pelaut Popeye si pelaut Arah Arah Nah tahu sih tahu saya Sailor man Tok Bentar pak Tokoh Oke Lelaki Lelaki kita kunci Iyaaaaaah Hahaha 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 Yang mana Yang mana Pak pecah rekor pak Pertanyaan pertama langsung bisa ke jawab pak Ah serik Hahaha Saya aja bisa jawab Masa kamu gak bisa jawab Pak tapi saya juga heran pak Enggak Bapak tahu dari mana Popeye itu lelaki atau enggak Kan dia kartun pak Shhh Kartun Pacarnya dia namanya Olive Saya Popeye gak tahu lelaki atau perubahan Tapi saya tahu Olive itu perempuan Tahu dari mana Karena dia pacarnya Popeye Hahaha Hei Enggak pak Saya kan Ya saya sih Alhamdulillah yang bisa jawab Tapi ini yang menarik pak Papa tahu dari mana Popeye lelaki atau perempuan Kita kan tahu pak Kalau manusia Dia lelaki lelaki atau perempuan Popeye kan kartun Ya Olive pakaiannya pakaian lelaki atau perempuan 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 Pakai rok Pake Popeye pakai rok enggak Enggak Popeye pasangannya Olive Olivenya perempuan Perempuan Kira-kira Popeye berarti Pakai lelaki Pak Ini pakai celana juga perempuan Bapak Hei Karena sedang pakai celana aja Biasanya saya yang pakai rok Hei 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 ắp Hei Hei I Hei 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 Ke Oke aku dapat poin tapi jelas alasannya oke berarti selamat untuk tim Bek saya ini orangnya gengsian pak kalau dapat poin tapi gak jelas alasannya mending saya buang dah berarti sudah puas ya oke baik kita kasih semangat supaya tim A bisa menjawab juga tim A mau jawab soalnya mana 3-3 3 menurun ada 8 kotak ada huruf L di kotak yang kelima ah pengetahuan sejarah dunia Kaisar Perancis yang pernah menguasai daratan Eropa dan pernah diasingkan di pulau Elba pastilah Napoleon Raja Louis Raja Louis Raja lo adalah apakah Kaisar Perancis yang pernah menguasai daratan Eropa dan pernah diasingkan di pulau Elba pastilah Raja Louis Raja Louis sayang sekali tim Bek masa lalu pastilah masa lalu pak kan udah sejarah masa lalu masa lalu sejarah adalah masa lalu bukan masalah saya ya apakah benar jawabannya masa lalu lu linding linding mah boleh jawab nggak pak boleh pulang juga boleh orang mau jawab tapi gak dapat poin ya penasaran ya pak pastilah hirduluan kita lihat apakah jawaban baby benar atau jawaban anda yang dirumah benar kaisar prajis yang pernah menguasai daratan Eropa dan pernah dihasilkan di pulau elba pastilah hirduluan iya gak ikutan gak ikutan gak payah dimusikin gak ikutan gak apa-apa lah menghargai hasil semangat dong buat kpp saya ini ada host ya mas saya secara pengetahuan dia pilih menurut anda saya saya lahir duluan lagian pak itu kalau untuk berita juga baterai berita gak enak pak coba saya lah kamu bacain kaisar ini lahir duluan secara bacaran beritanya pemirsa pemirsa ini nih lahir duluan seorang kaisar perancis dalam sejarah coba seorang kaisar perancis dalam sejarah tercatat lahir duluan ini misalnya ada berita acara kamu bawain beritanya itu kamu ketemu lagi dengan Sheila di acara ini terus beritanya itu coba acara beritaku ya acara berita kamu misalnya saya penonton ini misalnya di tv udah kembali di nasional eh janjotel Popeye berita 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 yang pegang remetnya injek injek masih Popeye ini tadi belum dipilih eh masih bongkai kok pake panual pake panual net 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 tv host eh pak aduh token listrik lupa beli hati bapak jangan alasan isi 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 pake isi pake bapak bapak isi isi udah nyala sudah terlanjur ditinggal pergi bapak bapak masih disini denger nih ya net berita ngapain yang dilihat tv kok didengar tentang sejarah kembali di net 10 dan kita akan lihat perjalanan dari si jaris yang jayan jalan-jalan ke kastil yang ada di Paris Perancis dimana kastil ini dulunya dibangun oleh pangeran yang lahir duluan pangeran yang lahir duluan mendahului pangeran-pangeran yang lainnya oke semuanya sudah terjawab oke baik boleh kita beri semangat lanjutkan empat 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 mendatang ada tujuh kotak huruf A di kotak yang keempat gampang banget suka musik suka hanya mana semua orang suka musik band-band tau band-band Indonesia aja lah berarti pasti bisa menjawab ya Ian Antono ya Dewa Bujana ya abdi negara ya adalah tok contoh beberapa nama titik nama jawabannya bapak adalah contoh beberapa nama nama top nama nama top baik oh disimpan 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 matiin pak nanti kan main lagi nama top apakah itu jawabannya nama 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 top ya bukan oke tim A silahkan jawabannya Ian Antono Dewa Bujana Dewa Bujana topati topati abdi negara abdi negara itu adalah contoh-contoh nama contoh nama ada A nya ada A nya kita lihat apakah 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 benar A N N Y A ada A nya kita lihat apakah yang nantono Dewa Bujana topati abdi negara adalah contoh-contoh beberapa nama ada A nya setelah yang satu kita protesnya pakai musikalisasi biar kayak lalalet heja heja lontong ini tidak laber jawabannya sungguh tidak enak apa apa mungkin kalau dia tak